hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya lagi ada di kawasan bumi indah nih nah jadi gua lagi keliling-keliling nih kita coba bikin semi motoplok kita ngeliat nih kawasan-kawasan bumi indah ini sedikit ribet juga ya baru kali ini gue nih motoplokan jadi ini tepatnya ada di kawasan bumi indah tahap lima dekat klaster Victoria dan Puri Kayangan kalau nggak salah Parayangan Oke kita lanjut aja pelan-pelan nih karena gua nggak pakai actioncam jadi agak sedikit kagok kita lanjut jalan terus dan di sekitar sini tuh jadi ada kayak put cord juga di sebelah kiri jadi nggak cuman ruku-ruku gede aja ini salah satu kawasan padat penduduk di daerah bumi indah nah ini sebelah kiri tuh jadi itu rame jadi kalau kita mau buka kita sudah enggak perlu khawatir lagi karena disitu sangat rame sekali dan siangnya nih gua mau nyalip di mobil tapi susah karena gua sekali lagi gua nggak pakai actioncam ini kamera mirrorless dipegang kadang gua hadapin ke kiri ya begitulah tapi kita coba pelan-pelan dan ini hari minggu minggu sore lumayan rame ya disini nah akhirnya lu kesalip juga kita salip lagi oke sekarang nah sebelah kiri tuh ada kan put cordnya tuh di kawasan tahap lima dan ini udah masuk ke kawasan tahap dua ini jalan rayanya tuh rame kan gila rame banget dan yang udah pasti di depan sini nanti banyak pembangunan lagi nantinya jadi bumi indah ini sangat berkembang menurut gua jadi gua tuh disini ini dari tahun 2006-2007 dari yang awalnya gelap gua sangat memantau lokasi ini sampai sekarang menurut gua udah rame walaupun kalau malam gelap nah disini juga udah dipatok nih sama si miksu gila rame banget jadi depan gua ini klas ternaura kita lanjut lagi nah ini dekat perbatasan belokan ke puri nih jadi disini gelukannya lumayan-lumayan tinggi ya kita jalan aja pelan-pelan semoga hasil kalau kameranya enggak goyang-goyang banget nah kalau yang belok ke kiri ini ini ke arah Teluk Jakarta kita ambil lurus nah di sebelah kiri gua ada kayak tempat pemancingan dan makan-makan sawung itu ini juga lumayan rame nih menurut gua jadi dia mancing disitu makan disitu dan di kiri kanan juga nanti bakal banyak kayak ruko-ruko pembangunan jadi bumi indah ini bener-bener lumayan rame kalau menurut gua nah udah kelihatan kan itu jadi pembangunan pemindah tuh nih kayak ruko-ruko buat tempat nongkrong yang banyak lah disini jadi tempatnya juga unik-unik kalau gua sih biasanya ya nongkrong di roadback aja lah banyak sih tuh ya kan jadi buat kalian semuanya yang mau jalan-jalan ini juga bisa harus ngambil rumah juga disini tuh roadbacknya tuh gede banget cukup rame juga ya jadi ini gua mau lurus kita ngelewatin kantor pemasaran pemindah juga nih jadi kalau dari di kawasan ini tuh kiri-kanan sangat rame ya tuh marketing office nah sebelah kiri itu ke daerah elok dan bumi asri kita coba lurus Hai jadi di lurusan ini pun rame juga banyak ruko-ruko bisnis baru lalu buka dan kita coba lurus terus ini sama rame juga ya kiri-kanan tuh ruko-ruko nya udah pada aktif lalu muter lagi nah ini jadi kawasan bumi indah tahap satu nih tuh jadi ini tahap pertama bumi indah yang menurut gua yang paling lumayan lah tuh jadi banyak ruko-ruko omong jualan apapun disini jadi disini pun udah rame Alfa dan Indo mereka sangat bersaing dimana-mana emang jalan sini bener-bener panjang dan yang gua suka disini tuh jalannya masih konflok ya jadi airnya meresap nantinya tuh sebelah kiri gua juga udah mulai rame ya lumayan lah menurut gua tuh nggak kayak saya dulu tahun-tahun 2010 goks nah ini depan kita nih ini salah satu gabura bumi indah juga yang gede ini baru diperbaikin dulu ya Hai dan tadi beda depan juga ada gabura pusat bumi indah yang paling gede dan yang kita lewatin ini ini di sebelah kiri gua ada tukang kayak tanaman hias gitu sangat banyak ya di sini sepanjang jalan kiri kalau yang kanan campur-campur sih menurut gua tapi yang kiri bener-bener banyak panjang tepang tanaman hias itu dari dulu ada sampai sekarang Hai gimana menurut kalian apa gua bikin konten kayak gini lagi atau gimana ya biar kalian tahu isi-isi kayak kawasan rumah-rumah yang kita review jadi isinya ada apa aja biar kalian tahu hai 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 jadi disini tuh gajukannya banyak cuman gede-gede gitu ya masih aman lah nah itu di depan udah kelihatan untuk kfc kfc-nya lumayan megah cuy nah ini gerbang pemindah kita langsung aja bila ke kanan lah langsung motor arah nah tuh kfc-nya cuy lumayan rame tempatnya juga bagus estetik oke langsung kita arah pulang aja nah ini kita belok ke kanan ke arah elok tapi kita ikutin putaran ke kanan aja ya biar enggak terlalu ribet soalnya gua megang kamera nih PR nah ini yang tadi kan kita arah ke kiri nih Hai di sini juga banyak ketukang-tukang jajanan juga kaki lima banyak jadi ini rame banget enggak cuman sabtu minggu aja sih tiap hari juga rame tuh ada tukang baju-baju baju anak sampai dewasa banyak di sini tukang apa aja ada emang bumi indah tuh menurut gua lagi memajukan kawasannya ya karena disini kawasan paling besar tuh mereka menurut gua nah kita nanjak pelan-pelan di depan kalau lurus ke arah elok ke kiri ini ke kiri tuh bisa ke Grand Sutra ke bumi asri juga yang di sekitar sini emang jalannya masih standar banget tapi udah dicor cuman ada yang beberapa meter itu yang kurang di depan Grand Sutra cuman ya masih worth it lah makanya dulu tahun 2010 gila di sini jalannya rusak nah ini kita lurus terus nih nanti di depan ada belok ke kanan itu ke ke Grand Sutra tapi kita lurus karena kita mau cap sebalik nah ini nih ini jalan menurut gua paling jelek di sini doang nih ya beberapa meter mungkin 100 meter kita jalan lewat pojok biarlah agak enakan jalannya nah di samping kiri gua ini ada perumahan duta asri ini tipe klaster dan yang di kanan sebenarnya belum biasa ya cuman yang di kiri nih tuh ini klaster ya ini jalannya mengkureng nih kita jalan pelan-pelan aja takut kameranya goyang nah ini tuh tempat kayak pasir-pasir kayak gitu sih nggak dijadiin apa-apa dari dulu nggak ngerti gua juga nah ini sebelah kanan dua tuh udah masuk kawasan bom yang asri sebenarnya kalau yang kiri Taman Buah kalau dari sini nih jalan udah mulus lagi enak cuman emang jalannya satu jalur gua juga nggak ngerti jalan yang jalur kiri kenapa enggak fungsi Oke sampai sini dulu aja blog kita yang semi moto blog keliling-keliling pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe kita cap sebalik dulu oke see you bye bye hai 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 selamat menikmati